Kita bahas semua pak disini gak apa-apa Kisaran berapa itu pak? 5 bulanan, sudah mandiri ya pak? Tinggal gemuknya, istilahnya air susunya sudah selesai Iya pak, untuk harga yang betina ini pak Harganya berapa? Tapi gendera apa ya pak? Kenapa itu habis? Kenapa itu habis? Kelas bagusan lah ya Memang gendernya itu? Kembali lagi di channel petanak sapi kebumen Kali ini saya dapat berkunjung ke rumah pak Selamat ini pak, selamat siang pak Selamat siang Sehat pak? Selamat mas Pak selamat guys Tetap selamat Alhamdulillah Ini saya berkunjung kesini pak Terutama ingin tahu ya Kayak kondisi kandang bapak Terus sapi rawatan bapak Itu bagaimana? Ini saya sudah sampai disini Saya terutama ingin tanya ya pak Untuk bapak selamat itu Kesibukannya ngapain haji sih pak? Selain melihara sapi gitu Betulnya saya ngajar di SMP Satu Ambal SMP Satu Ambal Jadi bukan hanya ternak ya pak Ini berarti termasuk usaha sampingan ya pak Mungkin kebalikannya Karena hasilnya mungkin lebih tinggi kayaknya ya pak Sangat menggiurkan berarti ya pak Nah berarti potensi kedepannya sangat bagus ya pak Prospek ya pak Jadi sapi ini sangat prospek buat usaha Kedepannya ya pak Jadi bisa dikatakan utama Bisa juga mungkin sekalang kecil ya Sesampingan ya pak Untuk kandang pak selamat ini ya pak Ini biasanya apa sih program disini Breeding, fattening atau jual beli atau apa? Jadi kalau tadinya saya itu niatnya pengembukan Pengembukan Tapi setelah berjalan Waktu? Waktu itu antara 5 bulan Ternyata pengembukan itu hasilnya kurang bagus mas Jadi kalau kita mau pengembukan jangan cari pedas Sarannya bapak gimana itu pengembukan dari usia berapa? Kalau bisa itu yang sudah berumur sekitar 2 tahunan lah Jadi tari yang urus terus digemukan itu akan lebih beruntung Daripada kalau dari pedesan itu pasti ya lama Keuntungannya ya sangat minim lah Bisa dikatakan Kalau saya pribadi dengan pola makan Membeli Konsumsi makannya itu sudah dikombor itu Bisa dikatakan gak untung Capeknya itu gak terhitung Hanya untuk beli makan saja Kalau kita dari pedes sebenarnya Sudah berapa lama pak terjun di dunia sapi? Kalau di dunia sapi sih ya baru-baru ini saja lah Terus terang saja saya ngomongnya enak Satu tahunan lah Satu tahunan ya pak Tapi hasilnya alhamdulillah Lumayan ya pak Dari 5 jadi 9 Dari 5 jadi 9 ya Alhamdulillah ini berarti sangat menginspirasi ya Berarti bukan sekadar mengajar di sekolahan Terus santir-santir di rumah Tapi tetap memanfaatkan waktu luang untuk peternak ya pak Untuk pandemi ini Ini kan jualan ya pak Gimana sih pak pendapatan ketika pandemi terkait jual beli sapi? Kalau dijual beli sapi Itu tetap kita berpatokannya bulan mas Bulan? Oh jadi musim ya pak? Iya musim Tetap kalau di bulan setelah lebaran itu Berarti bulan sawal Sawal terus itu bulan Sampai bulan surah lah Itu pasti masih lumayan Kalau di bulan sapar ke depan Kelihatannya merosot sajam Untuk pembelian sekarang Tinggi? Jadi iya Kurang banget lah Jadi untuk sehabis lebaran lebih Perkiraan 2 bulan ya pak Itu harganya masih tinggi ya? Masih tinggi Sampai bulan surah Berarti setelah haji itu Lebih ramai-ramainya Biasanya setelah harbaran haji itu paling ramai Berarti sekitar 2 bulanan ya pak? Iya 2 bulan, 3 bulan ya pak? 3 bulan, 3 bulan Pokoknya kalau sudah melebih itu kelihatannya sepi Terus terang untuk om set sekarang itu jauh beda Jauh sekali Dari pada 2 bulan yang lalu itu jauh sekali Untuk sapi disini pak Ini kan ada banyak Ada berapa ekor nih Boleh dikasih tau pak Untuk harganya gitu Kan Harga pasti bawa kualitas ya pak Nah ini kelihatan sapinya kan tebal-tebal Boleh dikasih tau pak Biar teman-teman nanti bisa Punya gambaran untuk Ya niatan beli ke depan Jadi bisa menabung gitu pak Jadi untuk yang di sini kami Ada yang kelas super Dan kelas ekonomi Iya kita Bahas semua pak disini gak apa-apa Disini kelas supernya ini Terus saya ngambil ini dari Rasnya pak ikin Jadi saya kasih nama itu Ras ikin Ras ikin ya Ras ikin Ras itu adalah keturunan Tapi dari mbak ikin Mbak ikin Oh iya Mbak ikin Pantesan Kandel banget pak Kayak Bajaknya ini Terus saya ngambil ini dari Punya mbak ikin Karena saya Selain juga Kepingin punya yang bagus Juga kalau ada yang Mau ya Tentunya harganya Tahu sendiri lah Mungkin bisa lewat WA ya pak Untuk yang ini ya Nanti yang standar kita kasih tau ya pak Kalau ini termasuk kelas superan ya teman-teman Jadi untuk harga mungkin Sangat jauh dari Sapi kelas biasa Nanti bisa kasih WA Mungkin bisa langsung tanya Ke pak selamat Jadi pemiliknya langsung Biasanya kalau barang super memang seperti itu pak Untuk harga Mungkin Disembunyikan atau Bisa capri langsung Terus Selanjutnya pak Yang Ada kan dua ekor itu Mungkin umur berapa bulan itu agak besar pak Ya Dua ekor itu Ini ada Majapahitan Majapahitan Itu Majapahitan Gimana itu pak Ini Majapahitan itu Ibaratnya Asli Jawa Asli Jawa Petulan Petina Petina Umur berapa ini pak Bisa 7 bulan sih Luar biasa Tapi Saat pemindahan kandang ya pak Dari kandang pertama sampai kandang sini Ada penyusutan atau enggak pak Atau Kebetulan ini karena Dokter Jumas Dibapakkan juga Pumburan Jadi enak Saya masuk Masuk kandang saya Dengan Masuk kandang saya Masuk kandang dari Pelancang Langsung Terus Untuk yang Biasa pak Ini kan termasuk Dua superan Mungkin harganya masih tetap Luar biasa Yang Jantan Mulai dari hari ke 13 ya pak Umurnya Kisaran berapa itu pak 5 bulanan Sudah mandiri ya pak Tinggal Tinggal gemuknya Istilahnya Air susunnya sudah selesai Tinggal gemuknya Untuk harga Kisaran 13-15 ya pak Terus Selanjutnya itu Petina ya pak Ini yang ini pak Oh jantan Oh coba yang ini pak Harganya berapa ya pak Buat Terus Ya kelihatan Itunya tebel Lumayan Ya udah Sekip dulu Yang betina yang biasa ada pak Disini Itu yang digantang pak Jantan Itu harga berapa pak 13-an Itu dua jantan semua pak Oh iya Barganya masih sekitar 13-an Jadi Semoga Buat teman-teman Yang ada rencana Untuk mendara sapi Mungkin Sedikit Informasi Buat gambaran ya Kedepannya Nih Tuh Oh iya pak Aku untuk harga Yang betina ini pak Harganya berapa Tapi gendera api Termasuknya Kalau betina Kebetulan Saya yang ekonomi Habis mas Ekonomisan habis Jadi ini Kebetulan Kelas bagusan lah ya Sudah Masuk ke kelas super Dengan buruknya yang tebal-tebal Tebal-tebal pancang Emang gendernya itu Udah kelihatan pak Gagal banget Sandangannya Hebatnya kayak Jantan ini Harganya berapa pak Ini Saya Jual ini sampai 13 juta 13 juta Oh iya masih Umum lah pak Harga segitu ya Masih wajar lah Jadi untuk Harga petina Kelas seperti ini 13 teman-teman Masih wajar lah Teman-teman Soalnya barang pun Bagus ini Bagian belakangnya Juga Lebar Ini prosesnya Masih Pengemukan ya pak Masih proses pengemukan Karena habis Apa sih Ya Daging susunya itu Udah habis ya Jadi Ini mau Daging Aslinya itu Mulai tumbuh Berarti mulai Perkembangannya Mulai Mulai jalan ini Soalnya kan udah Disapi Umurnya berapa pak Umurnya Baru 5 bulan 5 bulan Wah Gede ya pak Termasuk besar Teman-teman Misi mental itu pak Harga berapa itu pak Itu mental Titipan Titipan Oh itu titipan Kelanganan Buat kesenangan ya pak Melihara ya pak Enggak cuma sapi putih ya pak Oh iya untuk Bapak disini Biasanya Dapat dari mana saja ini pak Lingkup sekitar Atau gimana itu Jadi Ngambil Lingkup sampai ke Mirip lah Berarti sekitar pesisir ya pak Iya masih sekitar pesisir Belum jauh-jauh lah Berarti menampung Hasil dari para petani Sekitar ya pak Itu hanya Sangat menginspirasi Seorang Bapak guru Masih sanggup Beternak ya Jadi Memanfaatkan waktu Benar-benar ini pak Bapak terima kasih pak Ini sangat menginspirasi Bagi saya Mungkin dan teman-teman Sehingga bisa membagi waktu Untuk lebih bermanfaat lagi Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton